Sebuah mobil box bernomor polisi DH 8.947 AM bermuatan alat kesehatan menabrak pasien di Komplek RSUD Johannes Kupang, pada hari Rabu, 30 November 2022. Informasi yang dihimpun poskupang.com menyebutkan mobil box tersebut hendak menurunkan barang muatan Alkes. Tiba-tiba mobil box tersebut langsung bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, pasien menggunakan kursi roda sedang melintas di depannya. Tabrakan pun tidak terhindarkan dan pasien bersama kursi rodanya langsung terpental ke arah tembok dan mobil box tersebut juga menabrak, atap seng plastik berwarna biru dan besilas serta papan titik kumpul juga terjatuh. Pihak Satlantas bersama personel Polresta Kupang Kota juga telah berada di lokasi guna melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti di lokasi kejadian. Hingga saat ini pasien yang ditabrak tersebut masih berada di ruangan IGD dan pihak manajemen rumah sakit bertemu untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga pasien tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!